Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 14 ayat yang ke-23 sampai 27, lalu dilanjutkan dengan Yesaya 41 ayat 9 sampai 14. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang, karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah ku panggil dari penjuru-penjurunya, Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau, akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membanta engkau, akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau, akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yaakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang maha kudus, ala Israel. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Matius 14 ayat 25-27 dan Yesaya 41 ayat 12-13, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu? Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, Tetapi tidak akan menemui mereka, Orang-orang yang berperang melawan engkau, Akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Judul renungan kita hari ini adalah, Jangan menjadi takut, ditulis oleh, Maria Kesmetan, Sahabat suara kasih, Keadaan dunia di depan tidak akan semakin baik, Masalah akan semakin rumit, Di mana-mana terjadi hal-hal yang membuat kita khawatir, Baik itu peperangan, Sistem ekonomi dunia, Sakit penyakit, Hingga pengaruh gadget yang membuat para orang tua semakin risau. Apa yang membuat kita bisa tenang di masa-masa seperti ini? Kata-kata siapa yang bisa membuat hati kita tenang? Mungkin kita akan berusaha mencari cara untuk menghadapinya, Tapi kita perlu tahu bahwa hanya perkataan Allah, Yang mampu menenangkan kita dari semua badai kehidupan. Dalam Yesaya 41 ayat 13 berkata, Sebab aku ini Tuhan Allahmu, Memegang tangan kananmu, Dan berkata kepadamu, Janganlah takut, Akulah yang menolong engkau. Perkataan yang sama juga disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 14 ayat 27. Katanya, Tenanglah, Aku ini, Jangan takut, Kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus, Saat murid-murid sedang berada perahu, Dan angin badai menyambar perahu, Dan membuat mereka sangat ketakutan. Pada waktu itu mereka mencari pertolongan, Dan mereka tidak menyadari, Jika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, Murid-murid segera membangunkan Tuhan Yesus, Dan saat Tuhan Yesus terbangun, Dia pun segera menenangkan murid-murid, Setelah itu Tuhan Yesus menghardik badai, Dan badai pun berhenti. Dia tidak hanya berkata-kata, Tetapi Tuhan Yesus juga bertindak, Kita mungkin sama seperti murid-murid, Kita sedang berada di tengah badai, Dan tsunami masalah yang tak ada ujungnya, Kisah ini mengingatkan kita bahwa tempat yang paling aman, Dan yang akan memberikan kita jaminan adalah di dalam Tuhan. Sahabat suara kasih, Di dalam kitab kejadian sampai wahyu, Ada 108 kali Tuhan berkata jangan takut, Artinya Tuhan mengerti bahwa kita ada dalam situasi yang tidak baik-baik saja, Tuhan mengerti masalah kritis yang kita hadapi, Dan segala air mata yang kita curahkan atas masalah yang kita hadapi, Tapi biarlah perkataan Tuhan Yesus ini menjadi jaminan bagi kita, Untuk percaya bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita renungkan, Apapun tantangan hidup yang saat ini kita hadapi, Carilah Tuhan yang selalu ada untuk menolong kita, Dan ingatkan diri kita dengan berkata, Jangan takut, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, Demikian renungan firman Tuhan, Pada siang hari ini, Semoga menjadi berkat bagi kita semua, Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, Terima kasih atas kebaikan, Yang telah engkau tunjukkan kepada kami, Tolonglah kami Bapak, Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Atas pertolonganmu, Penyertamu, Dan atas berkatmu di dalam hidup kami, Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, Pada siang hari ini, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap hari, Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih buat firmanmu, Pada siang hari ini ya Tuhan, Kami mau selalu belajar, Dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firmanmu yang mengubahkan hidup kami, Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, Kami mau pakai untuk hormat, Dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami ya Tuhan, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami, Dan pada siang hari ini ya Tuhan, Kami berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, Siang hari ini, Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih ya Tuhan, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin